selamat datang di channel saya waktu lagi di channel saya youtube haru selalu channel motivasi dan instasi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel bertemu lagi di my channel youtube haru sayuti channel yang memberikan motivasi dan inspirasi kisah sukses perjuangan pendiri facebook Mark Shukbek umurnya masih muda namun ia dikenal sebagai pemuda terkaya di dunia berkat facebook Mark Shukbek dikenal sebagai penemu atau pendiri dan facebook sebuah jari sosial terpopuler yang penggunanya mencapai 2 miliar lebih pendiri facebook ini lahir dengan nama lengkap Mark Shukbek berbernama Dobbs Frey Konstitator Chantry kota New York anak dari Edward dan Carl Jukbek masa kecil ia adalah anak kedua dari 4 persaudara dari orang tuanya bernama Edward Jukbek dan Karen Krumferner yang bekerja sebagai dokter gigi dan psikiater sejati 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 perubahan di dalam program pengen program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi Kemudian membuat playlist-nya sesuai selera mereka. Kuliah di Hartworth. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke All America Online dan Microsoft pada tahun terakhirnya di First Year Teachers. Oleh Microsoft dan Paul untuk suatu proyek saat memlanjutkan sekolah, keperguruan tinggi ke A2-nya harus berpisah. Dia ngeluh masuk ke Hartworth, sedangkan Cukwet masuk ke Hartworth. Walaupun pada akhirnya Macubek dipot-out, dipot-out di kampusnya karena berkonsentrasi mengembangkan Facebook. Cikal bakal Facebook lahir di dunia ini. Di Hartworth ini lah, Cukwet menemukan ide membuat direktori bahasiswa online karena universitasnya tak membagikan Facebook. Buku mahasiswa yang membuat foto dan intrekas mahasiswa di universitas itu. Pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawarkan diri, membuat direktori itu, Hartworth menolaknya. Mereka mengatakan punya alasan untuk tak mengumpulkan informasi mahasiswa ini. Ujar Cukwet kemudian. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk mewujudkannya. Saya ingin mewujudkan kalau Pak itu, itu bisa dilakukan selanjutnya soal kemotornya. Cukwet memang ngotak, membuat direktori itu. Proyek pertamanya adalah Kostermat, www.kostermat.com yang dimungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua, ia kuliah di Hartworth cukup menyambut data mahasiswa Hartworth dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama Mars. Sebezumlah foto rekan mahasiswanya terpasang di situ. Takut ia membuatkan kalimat yang memintanya mengunjungnya. Menentukan mana dari foto-foto ini yang paling hard. Pancingannya mengena dalam tempo 4 jam sejak ia melancar sebut. 450 orang pengunjungnya flashmask dan sebanyak 22 ribu foto mereka buka pihak Hartworth mengetahuinya. Dan sehubungan internet pun diputus. Joghbuk diperkarakan karena dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf pada rekan-rekan yang fotonya masuk di Facebook. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf pada rekan-rekan yang fotonya masuk di Facebook. Tapi ia tidak menyesal tidakkannya. Saya kira informasi seperti itu harus tersedia online ujarnya. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para penggunanya. Setiap pemilik akun punya ruang untuk memajang fotonya. Teman-temannya network dan melakukan hal lainnya seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya. Menirikan Facebook. Alih-alih kapok ia malah membuat website baru dengan nama Facebook. www.facebook.com Website ini ya. Ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMatch. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemanan sesama mahasiswa hardwood. Dalam penjelasannya di websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi. Lebih efisiennya dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan oleh anggotanya membuat Facebook digandrungi banyak orang. Konon hingga saat ini sudah lebih dari 20 ribu aplikasi dimasukkan ke dalam Facebook yang bisa digunakan para anggotanya. Setidaknya 140 aplikasi baru ditambahkan ke Facebook setiap harinya dan 90% pemilik akun Facebook telah menggunakan minimal satu aplikasi. Pernyataan banyak aplikasi ini membuat Facebook berbeda dengan website secara sosial terdahulu seperti Messenger. Lalu orang berponong-ponong mengunjungi websitenya dan mendaftar jadi anggotanya. Buat teman-teman, mungkin cerita dan inspirasi motivasi dari pendiri Facebook. Sampai disini, ini cerita singkat.